Kali ini kita akan melihat dua tag baru, yang pertama namanya tag heading, dan yang kedua adalah tag paragraph. Tag heading di HTML gunanya untuk menentukan bagian-bagian penting yang berisi text dari file HTML kita. Nah, misalnya kita punya website, lalu di bagian kontennya user akan melihat judul dari website kita, bukan yang ada di tab bar, tapi di bagian kontennya sendiri. Misalnya saya mau ada text sekolah coding di sini, itu bisa kita jadikan di tag heading. Tag heading sendiri ada banyak, yang pertama adalah H1, tag penutupnya jangan lupa, dan kita isi konten di antaranya, seperti sebelumnya yang saya bilang, yaitu sekolah coding misalnya. Saya akan hapus dua pelajaran ini. Teman-teman akan lihat textnya sekarang, sekolah coding, dan otomatis dia akan tebal dan juga besar, tidak seperti text selamat datang sebelumnya. Karena secara otomatis, HTML akan mengenal tag-tag heading tadi, dan juga membuat formatnya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang. Seperti yang saya sindir sebelumnya, tag heading ada banyak, bukan hanya satu, tapi tenang aja semuanya mirip. Perbedaannya, angkanya, yaitu bisa mulai dari angka 1 sampai angka 6. Jadi saya akan copy paste. Saya akan ganti, H2, H3, H4, H5, dan H6. Begitu juga dengan tag pembukanya, H5, dan H6. Teman-teman akan lihat perbedaannya. Ini dia, secara otomatis, sekali lagi HTML akan tahu bahwa tag H1 adalah tag yang paling penting, makanya dia akan bikin besar, begitu sampai urutan ke H6. Itu untuk tag heading tadi. Berikutnya, kita akan melihat, untuk menulis tag biasa atau paragraf biasa, kita menggunakan tag P atau tag paragraf. Tulisannya cukup dengan tag P pembuka dan tag P penutup. Contoh kasusnya, kita mau menulis tag, misalnya, saya akan menuliskan, selamat datang di website sekolah coding. HTML akan tahu bahwa ini adalah tag P biasa, maka dia tidak akan tebal seperti tag heading tadi. Penggunaan heading sendiri memang cukup aneh pada contoh ini. Ini biasanya tentu dia terpisah-pisah, tergantung dari konten yang teman-teman mau tampilkan. Tidak ada aturan wajib kalau teman-teman harus pakai H1, harus pakai H2. Jadi penggunaannya sendiri bebas, sesuai kebutuhan. Nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat kapan sebenarnya yang pas waktu untuk menggunakan tag-tag heading tadi. Saya akan hapus agar lebih rapi. Saya tinggalkan dua saja dan kontennya kita bedakan. Tag H2 saya akan gunakan untuk subjudul dari judul sekolah coding kita, yaitu tutorial online untuk belajar membuat website. Kita akan lihat sekarang seperti ini. Itu dia, saya rangkum lagi. Yang pertama kita belajar tentang tag heading. Tag heading gunanya untuk menerangkan bagian-bagian penting atau judul-judul utama dari website kita. Dan yang kedua adalah tag paragraph. Penggunaannya dengan tulisan huruf P. Tetap dengan tag penutup, lalu isinya bisa paragraph atau text apa saja. Jadi kalau di video sebelumnya, saya nulis selamat datang seperti ini. Ini nggak lazim atau nggak umum digunakan. Aturan-aturannya, kalau teman-teman mau nulis tulisan biasa, maka dibungkus di dalam tag P seperti ini. Kalau mau nentuin bagian-bagian penting atau judul-judul, kita menggunakan tag heading seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.